Intro Kali ini kita memasuki semester kedua Materi pertama kita, radiasi benda hitam dan teori kuantum planks Dilengkapi dengan pembahasan soal Kita perhatikan seberkas cahaya yang memasuki lubang pada sebuah benda Maka cahaya yang jatuh pada lubang tersebut tidak ada yang dipantulkan Sehingga sifat permukaannya tidak dapat diamati Lubang inilah yang berperan sebagai benda hitam Radiasi dari luar yang menembus lubang ini akan lenyap pada bagian dalam kotak Dan kecil kemungkinan keluar kembali dari lubang tersebut Itulah contoh dari radiasi benda hitam Nilai dari radiasi itu disebutkan sebagai intensitas radiasi Adalah energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu Atau Ki per T Ki-nya adalah energinya atau kalornya T adalah satuan waktunya Sebanding dengan luas permukaan A dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak Atau T pangkat 4 Jadi energi persatuan waktu sama dengan Tau Konstantin Stephen Boltzmann nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 Watt meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 4 Dikalikan A A adalah luas permukaannya Dan T-nya suhu permukaannya pangkatkan 4 Karena tidak semua benda dapat dianggap sebagai benda hitam Maka perlu suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai pembanding terhadap benda hitam Yang disebut sebagai emisivitas atau dilambangkan dengan E Maka persamaan di atas menjadi daya pancar Jadi energi persatuan waktu atau kalor persatuan waktu Dapat dianggap sebagai daya pancar Di daya pancar radiasi dilukuskan E Tau A T pangkat 4 Dengan E adalah emisivitasnya Emisivitas itu nilainya rentangnya dari 0 sampai dengan 1 Untuk benda hitam sempurna E-nya bernilai 1 Sekarang kita membahas tentang pergeseran wind Apa itu pergeseran wind? Jika suatu benda dipanaskan Benda itu akan memancarkan radiasi kalor Pada benda bersuhu lebih tinggi dari 1000 kelvin Bendanya mulai berpijal merah, kuning sampai ke putih Kita perhatikan ketika sebuah benda dipanaskan Atau memancarkan radiasi kalor Pada suhu 500 derajat celcius Sampai mendekati 1500 derajat celcius Akan terjadi perbedaan spektrum warna radiasinya Jadi semakin tinggi suhunya atau mendekati 1500 Maka spektrumnya akan bergerak menjadi warna putih Kita ulangi lagi Begitu suhu benda hitam meningkat Panjang gelombang untuk intensitas maksimum Atau panjang gelombang maksimumnya Akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek Perhatikan grafik ini menunjukkan nilai panjang gelombangnya Lambdanya Sedangkan ke atas menunjukkan intensitasnya Semakin mengarah ke atas itu menunjukkan bahwa Suhu yang dipancarkan suhu yang lebih tinggi Artinya ini adalah untuk suhu yang lebih tinggi Sedangkan ini yang lebih rendah lagi dan ini yang paling rendah Terlihat pada suhu yang semakin tinggi Maka panjang gelombangnya mendekati ke arah kiri Artinya panjang gelombangnya lebih kecil Sedangkan suhu yang paling rendah Panjang gelombangnya akan lebih besar Artinya panjang gelombang maksimum Dengan suhu mutlak benda hitam Itu saling berkebalikan Itulah yang dikatakan sebagai hukum pergeseran wind Panjang gelombang untuk intensitas maksimum Panjang gelombang maksimumnya Akan berkurang dengan meningkatnya suhu bendanya Dirumuskan Lambda max dikalikan T Sama dengan C Lambda M nya Atau lambda maksimumnya adalah panjang gelombang maksimum Satuannya meter T nya adalah suhu mutlak bendanya Satuannya Kelvin Sedangkan C adalah tetapan pergeseran wind Nilainya 2,9 Kalui 10 pangkat min 3 meter Kelvin Jadi bisa kita simpulkan Panjang gelombang maksimum dengan suhunya saling berkebalikan Dan nilai perkaliannya menghasilkan nilai yang tetap Sebesar 2,9 x 10 pangkat min 3 meter Kelvin Sekarang kita perhatikan simulasi dari radiasi benda hitam Perubahan suhu pada benda akan menyebabkan perubahan warna bendanya Ini contohnya pada bola besi yang memijar di dalam Ini pada suhu yang lebih kecil Warnanya warna merah Makin ke atas Kita suhu naikkan jadi 900 derajat Terjadi perubahan warna Dan semakin terang Mengarah ke kuning Dan mengarah ke putih Jadi semakin besar Suhu pada benda Maka warna yang memijarnya Cenderung berubah ke warna putih Apa itu teori Planck tentang radiasi benda hitam? Planck mengemukakan bahwa Sebuah atom yang berketar Hanya dapat menyerap atau memancarkan energi kembali Dalam bentuk buntelan-buntelan energi Atau paket-paket energi Atau nama lainnya kuanta energi Yang nilainya berbanding lurus dengan frekuensi radiasi Tetapi tak satupun gelombang yang dapat memiliki energi melebihi KT Ini akan membatasi intensitas panjang gelombang pendek Dengan demikian Memecahkan persoalan tentang ultraviolet Setiap oscilator dapat memancarkan atau menyerap energi Hanya dalam jumlah yang merupakan kelipatan bulat dari suatu energi dasar Makanya dapat dirumuskan En sama dengan En kalikan enol Energi setiap kuanta Ditentukan oleh frekuensinya menurut Enolnya adalah Energi pada satu kuanta Atau satu paket Dirumuskan H kalikan F Sehingga rumus di atas ini Bisa kita tuliskan lagi En nya sama dengan En kali H kalikan F Dengan H nya adalah Konstanta Plank Nilainya 6,62 Kalikan 10 paket min 34 Joule sekon F nya adalah frekuensi Sedangnya N adalah banyaknya foton Soal pertama Logam tipis dengan luasnya A atau A nya 5 cm per setiap Dipanaskan sampai 400 K Emisivitasnya lambangnya S Satu per tujuh Tetapan brosman taunya 5,6 7 x 10 paket min 8 Yang ditanya Energi yang dipanjakan logam Tiap menitnya Berarti yang ditanya Ki nya Itu jawab Persamaan Energi per Waktu Itu dirumuskan E Tau A T Pangkat 4 Jadi dari sini kita tinggal masukkan langsung E nya 1 per 7 Tetapan Sepertinya 5,67 x 10 paket min 8 A nya ini satuan internasionalnya meter persegi Jadi kita ganti jadi 5 cm Itu spok min 2 Jadi buat gerakan jadi min 4 Met persegi jadi 5 x 10 paket min 4 Suhunya Satuannya dalam 2 kelvin sudah pas Kita kalikan 400 Pangkatkan 4 Hasil perkalian ini Didapatkan 1,024 Joule per sekon Satuan bakunya dalam 2 Joule per sekon Sedangkan yang ini yang diminta adalah Energi yang dipancarkan Tiap menitnya Berarti detiknya ini Sekonnya kita ganti Menitnya Dengan cara 1,024 Joule Satu detik sama dengan Seper dari 60 menit Jadi 1,024 x 60 Hasilnya 6,144 Joule per menit Jadi dalam 1 menitnya Energinya 6,144 Joule Kita lagikan contoh soal berikutnya Suatu benda hitam pada suhu 27 derajat celcius Berarti ini diketahui T T mula-mulanya 27 derajat celcius Memancarkan energi dengan laju 540 Joule per sekon Ini P1 nya Jika bendanya dipanaskan dengan suhu 127 derajat celcius Berarti suhu yang kedua Atau suhu yang sekarang ini 127 derajat celcius Berapakah lajunya yang sekarang Berarti yang ditanya P2 nya Kita jawab Diketahui Daya atau lajunya Dirumuskan E Tau A T pangkat 4 Karena ini soalnya berkaitan dengan Perbedaan suhu Maka ini bisa kita coret Sehingga kita dapatkan Laju energi atau daya Itu sebanding dengan T pangkat 4 Ingat T nya ini Satuan Si nya Dalam bentuk Kelvin Maka Ini kita ubah ke dalam Kelvin Caranya Nilai 27 derajat ini Kita tambahkan 273 Hasilnya sama dengan 300 Kelvin T2 nya T2 nya 127 Ditambah 273 Hasilnya 400 Kelvin Jadi karena dayanya Sebanding dengan suhu Pangkat 4 Kita bisa tuliskan P1 per P2 Sama dengan T1 per T2 Pangkat 4 T1 nya kita masukkan 540 T2 nya yang kita cari T1 nya 300 Kelvin T2 nya 400 Kelvin Pangkat 4 Ini 0 nya bisa kita coret Cret Cret Hasilnya T2 sama dengan Tiga dikuat Tiga dikepakat 4 81 Empat dipangkat 4 256 256 Kalikan 540 Dibagi 81 Hasilnya 1706,6 Joule Per Con Inilah laju energi yang sekarang Contoh soal berikutnya Energi yang diradiasikan Per detik Oleh benda hitam Pada suhu T1 Nilainya 16 kali Per detik Pada suhu T0 Bisa kita tuliskan Energi itu T1 nya Nilainya 16 kali Pada suhu T0 Yang ditanya Suhu T1 nya Berarti yang ditanya T1 ini Berapa kali T0 Kita jawab Dari contoh soal sebelumnya Kita dapatkan Bahwa Perbandingan daya Akan menghasilkan Perbandingan suhu Pangkatkan 4 Jadi kalau P0 per P1 Sama dengan T0 per T1 Pangkatkan 4 P0 nya P0 P1 nya 16 kali P0 T0 nya Kita tuliskan T1 nya Yang dicari Pangkatkan 4 Karena T1 nya Yang dicari Maka ini Luas ini P0 dibagi P0 kita coret Ini hasilnya Per 16 T0 per T1 Pangkat 4 nya Ini jadi akar Dari 4 Hasilnya adalah Per 2 T0 per T1 2 T0 Contoh soal berikutnya Benda hitam pada suhu 227 derajat Celcius Atau T nya Memancarkan radiasi Dengan intensitas Seperti I nya 5 kali 10 Pangkat 4 Watt per meter Kuadrat I1 nya Pada suhu 727 derajat Celcius Berarti T2 nya Yang ditanya Intensitas nya Sekarang Kita jawab Sebelum kita jawab Ini kita ubah Kedalam Kelvin 227 Ditambah 273 Hasilnya 500 Kelvin Ini 727 Ditambah 273 Hasilnya 1000 Kelvin Nah Perlu diingat Intensitas ini Dirumuskan Daya Perluas Artinya Intensitas Sebanding Dengan Daya Karena Sebanding Dengan Daya Sama Dengan Contoh soal Sebelumnya Bisa Kita tuliskan I1 Banding I2 Sama Dengan T1 Banding T2 Pangkatkan 4 Kita masukkan Angkanya langsung I1 nya 5 x 10 Pangkat 4 I2 nya Yang dicari T1 nya 500 Kelvin T2 nya 1000 Kelvin Pangkatkan 4 Ini bisa kita Sederhanakan Disederhanakan Jadi 1 per 2 Pangkatkan 4 Hasilnya I2 nya Sama dengan Hasilnya 80 x 10 Pangkat 4 Watt per Meter Quadrat 8 x 10 Pangkat 5 Watt per Meter Quadrat Soal Selanjutnya Benda Dengan Temperaturnya 6000 Kelvin Berarti T nya 6000 Kelvin Mengeluarkan Radiasi Termal Yang ditanya Berapakah Panjang Gelombang Radiasi Termal Tersebut Jadi kita Jawab Kita menggunakan Persamaan Pergeseran Wind Lambda Max Kalikan T Sama dengan C Jadi Sama dengan Tetapan Wind nya 2,89 X 10 Pangkat Min 3 Per T nya Karena Sudah dalam 2 Kelvin Tidak perlu Kita Rubah Lagi Ini Jadi 6000 Kelvin Di Panjang Labang Maksimum 2,89 X 10 Pangkat Min 3 Dibagi 6000 Hasilnya 4,8 16 Kali 10 Pangkat Min 7 Meter Nah Biasanya Panjang Gelombang Itu Tidak Hanya Satu Dalam Meter Tapi Bisa Juga Dalam Nanometer 1 Nanometer Itu Sama Dengan 10 Pangkat Min 9 Meter Atau Bisa Juga Dalam Angstrom 1 Angstrom Sama Dengan 10 Pangkat Min 10 Meter Nah Sekarang Bagaimana Panjang Gelombang Ini Kita Rubah Kedalam Nanometer Jadi Karena Ini Pangkat Min 7 Sedangkan Ini Pangkat Min 9 Di 4,816 Kali 10 Pangkat Min 7 Kalau Mau Kita Rubah Kedalam Nanometer Kita Bagi 10 Pangkat Min 9 Hasilnya Panjang Gelombang Adalah 4,816 Kali 10 Pangkat 2 Nanometer Atau Sama Dengan 481,6 Nanometer Atau Kalau Dirubah Kedalam Angstrom Dengan Cara Yang Sama Hasilnya Sama Dengan 4816 Angstrom Contoh Soal Berikutnya Intensitas Maksimum Dari Spektrum Sinar Matahari Terjadi Saat Panjang Gelombang Maksimum Sama Dengan 475 Nanometer Yang Ditanya Suhu Permukaannya T Kita Jawab Kita Gunakan Persamaan Pergeseran Wind Lambda Max Kalikan Suhu Sama Dengan C Tetapan Wind Kita Masukkan Panjang Gelombang Maksimumnya Satuannya Dalam Meter Jadi Kita Ganti 475 Nano Menunjukkan Pangkat Min 9 Meter Artinya D Sama Dengan C 2,89 Kali 10 Pangkat Min 3 Per Panjang Gelombang 4,75 Kali 10 Pangkat Min 7 Komanya Kita Pindahkan Kedepan Hasilnya T Sama Dengan Hasilnya 6084 Kelvin Sekarang Bagaimana Kalau Suhunya Itu Kita Rubah Kedalam Derajat Celsius Caranya 6084 Kita Kurang Saja Dengan 273 Hasilnya 5811 Derajat Celsius Inilah Suhu Permukaan Mataharinya Contoh Soal Berikutnya Hitunglah Energi Foton Dari Cahaya Polet Dengan Frekuensinya F Nya Adalah 7 Kali 10 Pangkat 14 H Jadi Yang Ditanya Adalah Energi Foton Dari Mas Plank Kita Tahu Rumusnya Adalah N Kali H Kalikan F Karena Kuantai Energinya Tidak Disebutkan Maka Ini Dianggap N N N H H Kita Masukkan Tetapan Flex 6 6 3 Kali 10 Pangkat Min 34 Frekuensinya 7 Kali 10 Pangkat 14 H Kita Kalikan Nilainya 4 64 Kali 10 Pangkat Min 19 Satuannya Joule Nah Untuk Energi Foton Satuannya Boleh Joule Atau Satuannya Boleh Dalam Untuk Elektron Volt Sekarang Bagaimana Kalau Satuan Energi Foton Diminta Dalam Elektron Volt Atau Disingkat Dengan Ev 1 Ev Nilainya Sama Dengan 1 6 Kali 10 Pangkat Min 19 Artinya Energi Ini Kalau Kita Rubah Kedalam Elektron Volt Nilainya Tinggal Kita Bagi Dengan 1 6 Kali 10 Pangkat Min 19 Jadi Energi Foton Sama Dengan 2 9 Elektron Volt Contoh 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 Soal Berikutnya Tentukanlah Energi Foton Dari Cahaya Yang Memiliki Panjang Gelombang 3000 Angstrom Cara Menuliskannya Yang Ditanya Adalah Energi Foton E Sapuan 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 Internasional Panjang Gelombang Itu Adalah Meter Jadi 3000 Angstrom Kita Buat Kedalam Meter Sama Dengan 3 Kali 10 Pangkat Min 7 Meter Kenapa Pangkat Min 7 Meter Ingat 1 Angstrom Sama Dengan 10 Pangkat Min 10 Meter Kita Jawab Energi Foton Dirumuskan N Kali H Kalikan F Atau Juga Boleh N Kali H Kalikan C Per Panjang Gelombang Karena Disini Tidak Ada Frekuensi Berarti Kita Menggunakan Rumus Yang Kedua Ini N Bilangan Foton Tidak Disebutkan Berarti Kita Sedangkan Rumus Jadi H Kali C Per Panjang Gelombang Kita Masukkan Nilai Energi Foton H Tetapan Flex 6,6 3 10 Pangkat Min 34 C Adalah Kecepatan Cahaya Nilainya 3 Kali 10 Pangkat 8 M Per Sekon Panjang Gelombangnya Lambda 3 Kali 10 Pangkat Min 7 Hasilnya 6,63 Kali 10 Pangkat 10 Pangkat Min 34 Ditambah 8 Ditambah 7 Hasilnya 10 Pangkat Min 19 Satuannya Joule Sampai Disini Sudah Cukup Tapi Kediminta Dalam Elektron Volt Satuannya Nilai Ini Kita Bagikan 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Untuk Merubah Satuannya Menjadi Elektron Volt Hasilnya Adalah 4,14 Elektron Volt Jadi Jawabannya Bisa 2 6,63 Kali 10 Pangkat Min 19 Joule Atau Dalam Elektron Volt Nilainya 4,14 Elektron Volt Itulah Energi Foton Contoh Soal Terakhir Sebuah Lampu Biru Memancarkan Cahaya Dengan Panjang Gelombang 550 Angstrom Atau Kita Bisa Ganti Jadi 5,5 Kali 10 Pangkat Min 8 Meter Spesifikasi Daya Lampunya Adalah 150 Watt Dan 80% Dari Energinya Ditampilkan Sebagai Cahaya Yang Yang Ditanya Banyaknya Foton Persatuan Waktu Kita Tahu Rumus Energi Foton E Sama Dengan NHC Per Lambda Sedangkan Rumus Daya Dirumuskan Energi Persatuan Waktu Jadi Bisa Kita Tuliskan E NHC Per Lambda Ini Per T Di sini Nah Daya Yang terpancarkan Hanya 80% Dari 150 Watt N Per T Hanya Kita Masukkan 6,6 3 Kali 10 Pangkat Min 34 C C C 3 Kali 10 Pangkat 8 Per Lambda 5,5 Kali 10 Pangkat Min 8 Kita Bisa Hitung 80% Dari 150 Adalah 120 N Per T 6,63 Kali 10 Pangkat Min 34 Kali 3 Kali 10 Pangkat 8 Dibagi 5,5 Kali 10 Pangkat Min 8 Hasilnya Adalah 3,61 Kali 10 Pangkat Min 18 Jadi Banyaknya Foton Per Waktu N Per T Sama Dengan 120 Dibagi 3,61 1 Kali 10 Pangkat Min 18 Hasilnya Adalah 33,24 Kali 10 Pangkat 18 Kita Sederhanakan N Per T Sama Dengan 3,32 Kali 10 Pangkat 19 N Itu Banyaknya Foton Mi Per T Sekon Nah Inilah Jawabannya Banyaknya Foton Per Tiap Detiknya 3,32 Kali 10 Pangkat 19 Lash